Kamis 16 Februari lalu warga di Rawadenok, Depok, Jawa Barat dibuat gempar seorang perempuan ditemukan dengan kondisi penuh luka di sebuah kebun kosong. Dan mirisnya, korban ini ternyata adalah korban tabrak lari yang sengaja dibuang oleh pelaku. Karena terlambat mendapatkan penanganan, korban akhirnya meninggal dunia. Lalu apa yang jadi alasan pelaku tabrak lari membuang korban? Peristiwa naas yang menimpa korban bernama Eliavan ini bermula di depan Mall Depok Town Center atau DTC. Saat itu Eliavan dan rekannya Herlin berboncengan menggunakan sepeda motor untuk pergi ke bank. Sampai di depan Depok Town Center, motor korban terlibat kecelakaan dengan pelaku yang bernama Eri Riansyah. Melihat Eliavan yang terluka, pelaku Eri mengatakan pada Herlin jika akan membawa korban ke rumah sakit. Herlin yang percaya, saudara, pelaku akan membawa korban ke rumah sakit membiarkan hal itu. Tanpa tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dan inilah, saudara, rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan saat pelaku Eri membawa korban Eliavan dengan sepeda motornya. Bisa dilihat, saudara, korban yang memakai pakaian merah ini bersandar di punggung pelaku. Wajah bahkan nomor polisi kendaraan pelaku tertangkap kamera CCTV. Rekaman CCTV ini yang nantinya jadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengejar pelaku. Selanjutnya kami gambarkan kira-kira pelaku, kira-kira dari lokasi pelaku dan korban terlibat kecelakaan sampai ke titik lokasi tempat korban dibuang oleh pelaku. Dari Mall Depok Town Center, pelaku yang awalnya akan membawa korban ke rumah sakit. Justru, nyatanya berputar-putar pelaku ini mencari lokasi yang sepi. Hingga akhirnya pelaku sampai di jalan Haji Kimat Puring, Rawadenok, Pancoran Mas, sekitar 3 km dari Depok Town Center. Dan titik inilah, saudara, tepat dekat kandang ayam yang sudah tidak digunakan, itulah pelaku kemudian membuang korbannya. Dan beginilah kondisi saat Eleven ini ditemukan oleh warga. Korban ditemukan dalam keadaan masih hidup, namun kondisinya saat itu terbilang memprihatinkan. Karena ditemukan banyak sekali luka, warga sempat membawa korban ke rumah sakit umum daerah Sawagan, namun karena terlambat mendapatkan pertolongan, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu bagaimana dengan pelaku, Eri Riansyah justru melarikan diri, pelaku sebenarnya sempat kembali ke TKP. Namun saat mengetahui korban sudah tidak ada, pelaku malah ke bengkel untuk menghilangkan jejak. Mulai dari mengganti nomor polisi dan mengubah bodi sepeda motor, kita lihat, saudara, bagaimana perbedaannya. Ini motor pelaku yang terekam CCTV saat membawa korban, ini warnanya berwarna putih. Namun setelah kejadian, pelaku mengubah warnanya dengan menambah stiker berwarna merah, saudara. Aku mengajak kawannya kembali ke TKP untuk melihat apakah korban masih ada. Karena pelaku juga merasa khawatir dengan kondisi korban. Setelah tidak ada, maka pelaku memperbaiki motornya. Sesuai dengan pengakuan pingkel milik teman pelaku untuk dia diperbaiki, dengan alasan diperbaiki motornya. Dan inilah, saudara, visual saat Eri Riansyah atau pelaku diringkus oleh tim Polres Depok, Jawa Barat. Meski sempat menghilangkan jejak, polisi dapat menangkap pelaku sehari kemudian. Eri ditangkap di perumahan BSI di Sawangan Depok. Awalnya, Dari kegiatan penyelidikan yang kami lakukan, kami menemukan keberadaan pelaku, menemukan posisi pelaku, dan kami melakukan penangkapan terhadap pelaku. Terhadap pelaku, sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Dan terhadap perbuatannya, kami kenakan pelaku dengan pasal berlapis. Awalnya, berniat bertanggung jawab, tetapi malah membuang korbannya. Lantas apa yang jadi alasan Eri Riansyah melakukan hal itu? Hingga akhirnya, nyawa korban melayang karena terlambat mendapatkan pertolongan. Setelah diselidiki polisi, alasan pelaku ini ternyata panik dan ketakutan karena tak punya biaya untuk menanggung perawatan korban. Awalnya, pelaku ingin membawa ke rumah sakit. Tetapi karena pelaku ini bingung dengan biaya dan sebagainya, akhirnya pelaku berubah. Berubah niatnya, sehingga dicari lokasi untuk menurunkan korban di lokasi yang sepi. Dan lokasi korban diturunkan di area kebun. Sambil menangis, saudara pelaku Eri Riansyah menyampaikan penyesalannya. Eri meminta maaf karena perbuatannya berujung pada hilangnya nyawa korban Elievan. Eri mengatakan dirinya hilaf dan tak berniat untuk membuang korban. Meski Eri telah meminta maaf dan mengaku tak ada niat untuk membuang korban, namun nasi sudah jadi bubur. Kabur dari tanggung jawab dan menyebabkan nyawa korban melayang. Kini, Eri malah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di jeruji besi dan terancam pasal hukuman berlapis.